untuk latihan yang kedua ini sebenarnya mirip dengan tugas yang sempat kalian kerjakan kemarin tapi sekarang kita pakenya sistem array dengan inputnya karakter disini menerima data nilai 50 mahasiswa, tapi untuk praktikum ini saya bikin 10 dulu ya, kalian bisa coba di rumah, silahkan seperti tadi di pause aja, langsung kerjain tapi kalau kalian pengen belajar sama saya silahkan lanjutkan video ini jadi inputnya hanya ABCDE, kita anggap benar dulu sekarang, dan kita bikin arraynya adalah array of character ujungnya sama, berapa banyak mahasiswa yang lulus dan berapa banyak yang tidak lulus, yang lulus itu ABC selebihnya yang tidak lulus saya akan membuat program yang sangat simpel disini jadi mungkin tidak secanggih program kalian kemarin bahkan jadi kita bikin ini adalah latihan dua T nya itu sama aja, range nya saya bikin sepuluh aja dulu ya sepuluh, sepuluh gitu ya masukkan nilai elemen berarti ini adalah hitam ya jadi itu karakter gitu nah ini inputnya adalah berarti TI input aja berarti ini ini adalah of char gitu ya O, S, T, R oke array blablabla masukkan nilai ini enggak ini enggak arraynya akan disini lalu kita akan cek ke lulusan ya for I in range 0 sampai dengan 10 if if TI sama dengan A karakter or TI sama dengan B or TI sama dengan T dia akan dia akan oh kita bikin sumnya dulu pertama sum sama dengan 0 ya berarti sumnya itu akan sum sama dengan berarti sum plus I ya else dia akan sum sama dengan sum aja kita mainkan dulu lalu kita print sum ya lalu print 10 min sum kurang lebih kan seperti itu logika saya sih gitu ya kita lihat logika saya kita mainkan oke elemennya berarti kita pakai aja ya A A B C A B C D E D E D nah berarti sum ada yang salah sum plus 1 sorry ulang ya A B C A B C lainnya D E D E oke benar berarti seperti itu ya jadi logika saya adalah pokoknya saya pengen tahu jumlah yang lulus aja jumlah yang lulus tadinya 0 gitu ya lalu setiap dia itu A atau B atau C jumlahnya akan ditambah 1 tambah 1 tambah 1 terus nah sisanya kalau enggak ya sumnya akan tetap gak ditambah-tambah berarti jumlah yang lulus disini adalah ini gitu ya ini adalah atau enggak gak perlu lah ya kalian udah ngerti jadi ini adalah jumlah yang lulus ada 6 kita lihat ya ABC ABC ada 6 lalu yang ini adalah jumlah yang tidak lulus itu dulu ya mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan